Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kelas jaring pada tuvel seri kali ini Kita akan membahas topik tentang Seed vs Set Melayu tuvel dalam 1 menit Untung mendapatkan skor tuvel 550 plus plus Kalian pasti bisa dan jangan lupa untuk share dan subscribe Oke, yang pertama kita akan pahami dulu polanya dulu ya Kata sit, itu artinya take a seat atau duduk ya Kemudian kata sit, itu verb 1 nya adalah sit Verb 2 adalah set Kemudian verb 3 nya adalah sit Jadi sit, set, sit Contoh soalnya Bob sat on the beach to dry off Bob sat on the beach to dry off Jadi dia, Bob ini duduk di pantai Yang artinya duduk ya Sebagai verb 2, set Kemudian yang kedua adalah kata set To put somebody or something on a surface or in a place Jadi meletakkan sesuatu atau seseorang pada sebuah permukaan atau suatu tempat Jadi bisa diartikan mengatur, menata, atau menyusun ya Dan kemudian it must have a complement Jadi complement disini adalah pelengkap Jadi harus ada pelengkapnya Kemudian bentuknya untuk verb 1 itu set Verb 2 juga set Verb 3 adalah set Jadi kata set disini adalah irregular verb Atau kata kerja yang tidak beraturan Jadi verb 1, verb 2, verb 3 nya sama Kemudian contoh kalimatnya The botanist set her plants in the sun Nah disini ada set her plants Nah disini berarti kata set disini ada pelengkapnya yaitu her plant Tanaman ya, mengatur tanaman di bawah sinar matahari Oke kita langsung ke contoh soal tufelnya If you sat in that position for too long You may get a cramp in your leg Nah kita lihat disini Option A, B, C, D Kita pilih yang mana yang salah Nah kita lihat disini ada kata set Nah ingat ya setelah kata set itu harus ada complement Nah sementara disini in that position itu adalah adverb Jadi bukan complement So the answer is A Selain itu juga dari segi arti itu juga kurang tepat ya Kata set ini kurang tepat harusnya adalah sit ya Duduk di posisi itu terlalu lama Oke So the answer is A Soal selanjutnya ya If you had set the plant in a cooler location The leaves would not have burnt Nah kita lihat disini ya A, B, C, D If you had set Ingat ya setelah kata had itu adalah pasti verb 3 Sementara kata set disini adalah verb 2 dari sit Nah kemudian disini ada kata the plant Dia adalah complement So kata set disini kurang tepat ya Harusnya itu adalah set ya Set mengatur ya Menyusun ya Kemudian kurang tepat juga karena ini verb 2 ya Kemudian karena ada the plant Jadi ada complementnya Harusnya kata yang tepat adalah set Oke That's about sit and set ya Duduk dan Menata Menyusun dan mengatur Kemudian kata set itu harus ada complementnya Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton